Intro Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat menghadiri puncak festival Kelimutu DND Festival Patika atau memberi makan leluhur ini digelar setiap tahunnya di lokasi Taman Nasional Danau Kelimutu Seperti apa festival dimaksud berikut liputannya untuk anda Intro Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat menghadiri acara puncak festival Kelimutu di Kabupaten ND Tiba di Taman Nasional Kelimutu, Victor Bungtilu Laiskodat diterima secara adat oleh kepala suku atau musalaki Dengan ritual menginjak telur sebelum masuk di rumah adat dan penyembelihan kurban Kemudian darah kurban dioleskan pada dahi Gubernur NTT Ritual ini sebagai bentuk penghormatan kepada Victor Laiskodat yang diangkat sebagai bagian dari musalaki untuk suku Lio Festival Kelimutu ini merupakan salah satu tradisi unik yang harus dilakukan oleh warga suku Lio setiap tahunnya Yaitu pacara Patika atau yang dikenal dengan ritual memberi makan arwah Yang dipercaya oleh masyarakat suku Lio sebagai tempat bersemayam para arwah di Danau Kelimutu Dalam proses ini ketua adat berada di barisan paling depan diputi oleh para musalaki Sambil membawa sesajian berupa nasi merah dan daging kurban menuju ke batu arwah Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, Wakil Wali Kota Kupang, Wakil Bupati ND Serta jajaran pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten ND juga ikut dalam proses ritual Patika Ketika tiba di batu arwah para musalaki memulai ritual dengan memanjatkan doa untuk para leluhur Kemudian memberi makan roh para leluhur dengan meletakkan sesajian di atas batu arwah Sisa makanan yang masih ada di piring saji akhirnya dimakan bersama oleh para tetua adat Sehabis makan bersama, tetua adat mulai berdiri di atas batu arwah Lalu menyanyikan lagu tradisional dengan bahasa suku Lio Yang disambut dengan tarian gawi oleh rombongan tetua adat lainnya Ritual ini menjadi tontonan menarik bagi ribuan wisatawan Baik dari dalam negeri maupun wisatawan mancanegara Yang turut hadir dalam puncak festival Danau Kelimuto ini Menurut kepercayaan masyarakat setempat Danau Tiga Warna ini menjadi tempat perkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia Yang dibagi dalam tiga klaster Yaitu tempat perkumpulnya arwah muda-mudi Orang tua dan jiwa-jiwa orang yang selama hidupnya selalu berbuat jahat Ini karena atraksi alam Tentunya atraksi alam yang indah seperti ini Tidak akan mempunyai arti apa-apa selama dia tidak punya nilai ekonomi Teorinya kalau alamnya itu akan rusak kalau tidak punya dampak ekonomi Karena itu festival Kelimutus adalah sebuah kegiatan dilakukan untuk menunjang Pariwisata di Kabupaten Nd Dan kita harapkan ke depan kita akan buat lebih bagus, lebih baik Dan kita tahu bahwa atraksi alam yang Tuhan berikan buat provinsi NTT Khususnya Kabupaten Nd yang begini indah Kita kelola semaksimal mungkin sehingga mempunyai nilai ekonomi Mampu untuk mendongkrak pendapatan masyarakat di Nd Khususnya di daerah Liau sini Kami memberikan sesajian kepada nenek moyang kami Merasa bersyukur dan kami mengharapkan apa yang kami berikan sesajian ini Dapat berguna dan leluhur mendukung kami dalam kesehariannya itu Nah untuk itu persembahan yang kami bawa adalah nasi merah dengan daging babi Daging babi itu yang paling utama dilakukan Tidak ada yang lain Terutama daging babi itu untuk persembahkan ke nenek moyang kita, leluhur kita Kalau prosesi tadi memang unik sekali ya Maksudnya kita seperti mengenang leluhur Maksudnya kita bisa melihat gimana leluhur itu dikasih makan Kemudian dengan acara ahdud seperti itu Kita juga semakin bisa melestarikan budaya di sini Usai prosesi patika, gubernur beserta rombongan kemudian meninjau obyek wisata Danau Kelimutu Victor berharap atraksi alam ini kedepannya dapat didesain lebih menarik lagi Untuk menarik para wisatawan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat Dari Kabupaten Nd, Oktobala, Tim Anyus melaporkan